Hai semuanya, balik lagi di channel Nobarta. Nonton bareng kita. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa film ini full spoiler. Untuk yang tidak suka dengan alur ceritanya bisa di skip ya videonya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Pada saat-saat terakhir sebelum Yalo ditangkap oleh Aulai Jiwa, dia menanamkan segel boncining flame ke dahi Shoyan. Anak kecil, tenanglah. Meski aku telah jatuh ke tangan Hall of Sol, tidak akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan rohku. Jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu, maka jangan gegabai sebelum dirimu benar-benar kuat. Kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Saya selalu sangat puas dengan anda. Tawa lembut itu perlahan hilang di kepala Shoyan dan segel api berwarna putih bertahap muncul di dayi Shoyan. Shoyan yang dalam keadaan terlemahnya mengeluarkan rawungan marah. Sepasang sayap api hijau giyok muncul di punggungnya. Ratu Medusa yang biasanya dingin acu tak acu, dia mengerti perasaan Shoyan saat ini. Tangannya menyentuh bahu Shoyan dan lalu berkata, Jangan bertindak sembarangan kalau ingin menyelamatkan gurumu. Kamu harus lebih tenang jika tidak ingin gurumu kecewa. Bila kamu tertangkap, maka tidak ada orang lain lagi yang bisa menolong gurumu. Shoyan merasakan kesedihan yang mendalam melihat pelindungmu menghilang membawa gurunya. Jika kamu ingin menyelamatkan gurumu, kamu harus lebih kuat. Dia menaruh semua harapannya kepadamu dan kamu tidak sendirian. Shoyan tiba-tiba berbalik hanya untuk menolong ke Misty Cloud dengan tatapan kebencian. Apa yang ingin kamu lakukan? Tindakan yang dilakukan guru memang sangat merugikanmu. Namun, Anda telah mengubah Misty Cloud menjadi kondisi seperti ini. Tidak bisakah kamu mensudahinya, ucap Yunyun. Anda meminta saya mensudahi pada saat seperti ini? Apakah Anda pikir itu mungkin? Aku tidak akan berhenti. Selama sekte Misty Cloud terus ada di dalam kekaisaran Jiyama. Saya telah bersumpah, jika tidak dengan saya mati atau Misty Cloud hancur, perang ini tidak akan berhenti. Dan saya tidak akan mengubah ini untuk siapapun termaksud Anda, ucap Shoyan. Misty Cloud saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan, ucap Yunyun. Apakah Misty Cloud menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Shoyan saya? Jika bukan karena bantuan klan Primer, kemungkinan anggota klan Shio saya akan musnah oleh Misty Cloudmu. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu, ucap Shoyan? Saya tahu bahwa Misty Cloud bersalah atas masalah klan Shio. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte Misty Cloud. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda, bahkan jika saya harus mempertaruhkannya waku, ucap Yunyun. Yunyun, Anda sebaiknya tidak berlebihan, ucap Shoyan. Shoyan, kamu seharusnya tidak bertarung. Masih ada kita di sini, ucap Hei Bodong. Aku akan melakukannya sendiri, ucap Shoyan. Nala Nyanran melintas dan muncul di depan Yunyun dan berkata, Setidaknya saya adalah anggota sekte Misty Cloud. Murid ini tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Misty Cloud. Serahkan pertempuran ini kepada aku, ucap Nala Nyanran. Lalu dia menoleh ke arah Shoyan dan berkata kembali, Shoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama tiga tahun ini. Namun, saya juga anggota dari sekte Misty Cloud. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan sekte Misty Cloud, kamu harus bertarung denganku dulu, ucap Yanran. Ekspresi Nalanji dan Nalansu berubah ketika Nalan Yanran melangkah maju, lalu berkata, Yanran, ini adalah masalah antara Misty Cloud dan Shoyan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Semua kemampuanku diturunkan kepadaku oleh guru dan sekte Misty Cloud. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu, ucap Yanran. Tuan Shoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku mengajari gadis ini dengan benar, ucap Nalanji. Shoyan mengabaikan kata-kata dari mulut Nalanji. Dia bahkan tidak menatapnya. Tetapannya terfokus pada Nalan Yanran yang keras kepala. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Shoyan secara tiba-tiba. Segera muncul di depan matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya, ucap Yanran. Meskipun kami berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu, ucap Shoyan. Hanya dalam singkat waktu, keadaan Yanran menjadi menyedihkan. Dimana saat ini, tangannya memegang leher Yanran. Saat ini dia benar-benar percaya bahwa Yunsan benar-benar telah dikalahkan di tangan Shoyan. Selain terkejut, dia juga merasa agak kecewa. Awalnya dia berpikir bahwa setelah melewati ujian gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Shoyan. Namun, kenyataannya memberikan jawaban yang kejam. Saat ini jika Shoyan benar-benar melepaskan kekuatannya, kemungkinan besar wanita ini akan menjadi mayat. Shoyan, jangan sakiti Yanran, ucap Yunyun. Tuan Shoyan, tolong tunjukkan belas kasihanmu, ucap Nalanji. Baiklah Shoyan, jika kamu akan puas kalau dengan membunuh sisa dari kami, jika kamu ingin kami membayar pesatruan antara klansio, aku sendiri yang akan membayarnya. Tiba-tiba pedang di tangannya mengarah ke lehernya dengan niatan bunuh diri. Tindakan Yunyun membuat semua orang tidak ada yang menduga. Namun sebelum pedang itu mengenai leher Yunyun, bayangan hitam muncul membuang pedang dari tangan Yunyun. Yunyun terkejut ketika dia melihat bahwa pedang itu dihentikan oleh Shoyan. Kamu wanita bodoh. Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klansio ku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayahku dan guruku kembali? Gunakan saja sisa hidup saya sebagai kompensasi. Selama kamu membiarkan murid-murid biasa dari sekte mistiklot ini pergi, mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Saya tidak menggunakan hidup saya untuk mengancamu melepaskan mistiklot. Namun, saya tidak perlu lagi tinggal di dunia ini jika semua orang dari sekte mistiklot benar-benar dibunuh olehmu. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri. Shoyan, Semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan sekte mistiklot dan guru saya, aku akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau pelayan, ucap Yanran. Bubarkan sekte mistiklot dalam waktu sebulan. Kalau tidak, tidak ada yang akan tetap hidup, ucap Shoyan. Apakah ini balas dendamu terhadap sekte mistiklot, ucap Yanran. Shoyan, Sekte mistiklot saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan saya bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di sekte mistiklot yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan, ucap Yanran. Ini terakhir kalinya aku memberikan keputusan karena hubungan kita sebelumnya. Pemusnahan atau pembubaran? Pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih ucap Shoyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!